Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Endai Indra Suwari dalam program 100 Institute Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data Dan untuk lebih jelasnya perhatikan soal berikut ini Data siswa sekolah merdeka yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Tercatat dalam diagram lingkaran di samping Jika jumlah peserta kegiatan ekstra kurikuler seluruhnya 160 orang, berapa jumlah peserta ekstra kurikuler drama dan menyanyi? Nah untuk diagramnya seperti ini Nah Sobat 100, disini bisa kita jawab bersama-sama ya Yang ditanyakan adalah jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler drama dan menyanyi Maka bisa kita tuliskan disini Jumlah peserta drama dan menyanyi Sama dengan Kita bisa menentukan nilai dari jumlah peserta drama dan menyanyi dengan menggunakan rumus Serat kali 160 orang Nah 160 orang ini miliknya seluruhnya Artinya yang dibawa disini kita isi dengan persentase seluruhnya Kemudian karena yang ditanyakan drama dan menyanyi Berarti disini persentase drama ditambah dengan persentase menyanyi Oke Nah untuk berikutnya disini bisa kita tuliskan Sama dengan Serat kali 160 orang Dimana yang dibawakan tadi tertulis persentase seluruhnya Ingat kalau di persentase Berarti kalau seluruhnya selalu berapa persen Sobat 100? Iya Selalu 100% Diingat ya Nah disini Karena yang ditanyakan adalah persentase drama Dengan persentase menyanyi Maka kita perlu Lihat dari diagram lingkaran ini Persentase drama apakah sudah diketahui Sobat 100? Iya belum ya Jadi perlu kita hitung terlebih dahulu Sudah tahu cara menghitungnya bagaimana? Iya Cara menghitungnya bisa dengan Ingat tadi kalau seluruhnya berapa persen? Iya 100% Betul Sehingga untuk menentukan persentase drama Ini bisa kita tentukan dengan cara 100% dikurangi dengan 30% Dikurangi dengan 20% Dikurangi dengan 35% Maka Kita bisa dapatkan nilai persentase Yang mengikuti drama Ya drama ya Berapa Sobat 100? Ada yang sudah menghitung? 100% dikurangi 30% Dikurangi 20% Dikurangi 35% Iya Hasilnya adalah 15% Oke ya Nah atau cara kedua bisa nih Sobat 100 Kalau kita lihat kan Disini kan 20% Kemudian disini 30% Berarti kalau di total Berapa persen? 50% 50% Sehingga Karena yang ditanya menyanyi dengan drama Berarti tinggal otomatis 100% Dikurangi dengan 50% 50% Maka diperoleh 50% juga Sama ya Dengan 35 ditambah 15 Sama juga 50 Oke Jadi caranya bisa dengan 100 Dikurangi 30 Kurangi 20 Kurangi 35 Ketemu drama Kemudian Karena yang ditanya drama Dan menyanyi Berarti drama Ditambah menyanyi 15 tambah 35 Juga hasilnya 50% Oke Oke Nah sekarang disini bisa kita tuliskan Bahwa persentase drama Ditambah dengan persentase Menyanyi berapa tadi Sobat 100? Iya 50% Ya Jadi tinggal 100 Dikurangi 50 Ketemu 50 Atau Dengan cara 35 Ditambah 15 Sama juga Oke Nah Sobat 100 Kalau sudah seperti ini Maka Bisa kita lanjut ya Kita hitung Nah sebelum kita hitung Dari Bentuk persentase Atas dengan bawah ini Berarti ada yang bisa kita seder Sederhanakan Yaitu yang mana nih Sobat 100? Iya Yang nilai Persentase ini Ya Masing-masing Kita sederhanakan Kita bagi Habis Ya Kemudian Disini 50 Per 100 Dikali 160 orang Ya 50 dengan 100 Juga bisa kita sederhanakan ya Sobat 100 ya Masing-masing dibagi berapa? Iya Masing-masing dibagi 50 Maka di atas Diperoleh 1 Kemudian untuk yang bawah Dibagi 50 Maka diperoleh berapa? 100 bagi 50 Iya Hasilnya 2 Sehingga 1 per 2 Dikali 160 orang Oke ya Nah hasilnya berapa nih Sobat 100? 1 per 2 Dikali 160 orang Atau 160 Kali 1 Kemudian dibagi 2 Ya Hasilnya Sama dengan Berapa? Iya Kita tuliskan 80 Orang Oke Jadi Inilah jumlah peserta Yang mengikuti Kegiatan ekstra Kulikuler Drama Dan Menyanyi Sebanyak 80 Orang Oke Sobat 100 ya Diingat ya Oke Nah Sobat 100 Jika Sobat 100 Sudah Paham Dengan video penjelasan ini Maka Sobat 100 bisa lanjut Melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Jika Sobat 100